Kemudian mungkin kita bisa lanjut lagi dok ya, dok terkait hubungan gangguan makan dengan kesungguran, apakah ini hanya berlaku kepada kaum wanita dok, apakah juga berlaku bagi kaum pria, mungkin bisa dokter Karolin. Iya, makanya tadi dokter Karolin kan bilang, it takes two to tango ya, gak ada orang main tinjuk cuma sama-sama tembok ya, bikinnya kan berdua, bikinnya berdua, risikonya berdua, ngurusnya juga mesti berdua nih. Ya dokter Karolin barangkali lebih banyak mau bicara, gimana tuh kalau dokter Karolin lihat yang kayaknya istrinya baik-baik aja tapi suaminya, anak-anak nih. Nah, ini sering juga nih di tempat praktek nih, saya gak mau ah suaminya biasanya, saya gak mau ah preksasperma, biasanya kan rata-rata kaum perempuan yang invertilitas, itu sangat tidak benar ya. Jadi, penyebab invertilitas atau susah hamil itu 30% faktor pria, 30% faktor wanita, sisanya adalah faktor lain-lainnya, ya termasuk unexplained invertility. Jadi, dua-duanya kontribusinya sama persis porsinya, jadi dua-duanya juga kalau mau program hamil harus dipereksa, si suami pereksa sperma analisa, si istri pereksa HSG dan hormon. Jadi, dua-duanya harus sama-sama dipereksa dan urusan sel benih, bukan sel telur aja dong, sel benih kan sel telur dan sel sperma. Nah, gabungan kedua ini yang menghasilkan embryo, gak bisa cuma satu aja. Nah, saya mau nunjukin juga dari beberapa penelitian di dunia barat, ya, barangkali teman-teman udah banyak yang baca di media-media, apa namanya, cetak atau media online, bukan medsos ya, kalau medsos yang ada cuma gibah, oke. Kita ngomong soal yang benar-benarnya nih ya, ilmiah itu kadang-kadang memang kasihan, suatu yang ilmiah itu biasanya gak terlalu populer, karena bukan gibah. Justru yang beneran yang mesti kita siarkan. Jadi, dari beberapa penelitian di dunia barat, mereka itu melakukan suatu pengamatan. Jadi, ketika di usia remaja, ini orang-orang makannya semaunya mereka, makanan yang praktis-praktis, makanan kemasan ya. Kalau di sana, barangkali makanan cepat sajinya mereka adalah gaya seperti kayak nachos, burger, dan sebagainya, kalau kita kan dari cilok, gorengan, ya kan, dan kita punya segala macam yang berencek di luar sana. So, ternyata laki-laki ini punya kualitas sperma yang sangat buruk. Bahkan di usia remaja, semuda 15-16 tahun. Bayangkan kalau 15-16 tahun aja, kualitas spermanya sudah buruk. Plus, mereka itu juga kemudian ada yang merokok. Belum lagi ditambah adiksi alkohol. Jadi, saya agak prihatin banget dengan remaja kita, yang toko panutannya itu adalah yang bertaburan di medsos, yang katanya influencer, tapi influencernya jadi akhirnya kemana angin bertiup. Itu sebabnya kenapa kami paling mohon maaf banget. Kadang-kadang, kalau ngomong influencer kan tergantung siapa yang bayar, begitu ya kan. Nah, tergantung dari maju tak gentar membela yang bayar kan. Nah, kadang-kadang kemana dia beloknya itu kita suka nggak tahu, kayak bajai gitu loh. Jadi, hari ini barangkali karena kita bayar dia, dia ngomong seperti apa yang kita ngomongin. Tetapi nanti lain kali, dia nggak tahu beloknya kemana. Nah, ini kejadian dengan beberapa artis yang menjadi pujaan anak remaja kita, bahkan mamak-mamak kita juga. Pas ketahuan, ketangkep, wah, dia lagi nyabu. Wah, dia lagi pakai narkoba. Belum lagi kalau narkoba, itu teman deketnya kan alkohol. Jadi, tanya saja sama dokter Karolin, betapa hal-hal seperti ini yang badan kita nggak butuh, tetapi kita candukan, nah itu dia. Problemnya adalah kita nggak butuh, tapi kita canduin. Itu justru kita pukul belakang. Giliran kita mau punya anak, baru kita nangis-nangis melek, ngeliling-ngeliling. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sub indo by broth3rmax